Bisa saya ini berdiri, paling mau fitnah. Di antara kalau yang bertiga, ada yang sensitif gak sih? Kok kayak beneran ada yang gitu ya? Ah, sosok ini ah yang ada di film penyanyi hari ini. Bisa gak sih kita panggil? Loh, bisa. Dan kita dihapel. Ya itu kan tadi, ini kan sama. Dari kita satis ini ditolong, kayak gue berani, gue mau. Nih. 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 Assalamualaikum. Nih. 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 ini udah bikin saya penasaran karena menceritakan sebuah cerita yang pernah terjadikan dan ada sosoknya kan Nah aku pengen kalian ceritain dong kira-kira sinopsisnya itu seperti apa sih gitu Oke aku ya ya eh iya kenalin dulu dulu yang paling ujung adalah aku Rata Sofia terus ada kalau aku sesuai Chadwick dan aku Harumah Hadija Oke boleh jadi Bung Karin ini bercerita tentang kehidupan di pesantren yang ternyata semenakutkan itu ya Terisa banyak pembulian terus apa sih namanya senior-senioritas kayak gitu-gitu dan satu satu hari ada santriwati baru yang masuk ke pesantren ke pesantren itu terus dia itu baru mulai beradaptasi lah dengan pesantren tersebut ternyata dia itu sebulan pun dia nggak bisa beradaptasi Oke dan teman-temannya juga pada nggak suka sama dia karena dia juga suka tolak untuk Tadarus segala macemnya dan akhirnya teman-temannya pun ngebully dia nah pada suatu hari waktu dia itu mencoba untuk kabur akhirnya dia kecelakaan dan setelah kecelakaan karena ayahnya ini tuh nggak terima anaknya meninggal karena dia tuh taunya anak itu meninggal karena di buli ya teman-temannya jadi ayahnya itu mencoba untuk menghidupkan sih santriwati ini kembali gitu dan akhirnya dia hidup sebagai setengah ghost setengah manusia Oke ini seru banget tapi kita garis bawahi enggak semua pesantren seperti itu cuman pada kasus ini ini memang ada senioritas dan lain-lain urban legend ini urban legend kan ya perasaan kalian memainkan film ini gimana kamu deh aku udah tahu urban legend ini dari aku SMP ya udah tahu kan cerita-ceritanya gimana tentang ini sosok ini sosok ini terus aku awal casting tuh nggak tahu kalau misalnya memang menceritakan tentang urban legend ini jadi pas kita reading ternyata tentang ini pasti aku senang banget dari yang aku coba tahu ceritanya aku mikirnya kamu shock banget gitu nggak justru senang banget oke soalnya kan orang pasti penasaran kan kalau misalnya jadiin film gimana tapi terus storinya tuh lebih serbaik yang aku tahu ya di film kan udah ada beberapa yang nggak sama seperti cerita aslinya mungkin agak terlalu sadis ya oke nah kalau kamu sendiri selama syuting ngalah-ngalahannya nggak kita kan syutingnya di puncak dan tepatnya lumayan jauh dari jalan raya soalnya naik-naik terus jalan raya lumayan sih ya ada beberapa yang kemasukan ada yang ngintip di dari kamera mereka ngintip kelihatan di shotnya karena emang kebetulan itu tempat udah nggak pernah dipakai lagi itu namanya resort bener-bener terkecil banget jadi tempatnya sendiri udah mendukung gitu untuk hal-hal horor gitu bagus banget banget dan di dalam situ tuh ada mini zoo juga jadi ada burung-burungan terus ada sapi terus ada haski kalau siang menyenangkan kalau siang menyenangkan kalau malam sedikit menakutkan kita sampai nggak boleh jalan sendiri-sendiri gitu kalau kemana-mana nah yang jadi pertanyaan aku adalah sosok itu datang nggak ke lokasi syuting enggak nggak ngerasain apa-apa sih jadi misi saya sama Juna Risa tuh katanya disuruh memanggil sosok itu bener-bener kalian pengen ngobrol sama dia ratu lebih tepatnya dia pengen ngobrol karena memerankan sosok itu adalah aku sendiri oke oke ya udah saya nggak mungkin sendirian kan di Juna Risa jadi akan memanggil saudara-saudaraku untuk mencoba mencari tahu tentang sosok perempuan ini saya panggilkan Indi lalu ada Riri ada Fahrul ada Niko ada Kakak Paman Jeffrey banyak banget ya rame-rame-rame-rame biar kalian nggak seneng terus ada Angga nah kalau udah ya ini ya Udah Mimu dimas oh dimasak saya lupa maaf oke karena kalian pengennya kita mencar atau satu usaha atau barengan atau satu-satunya gitu sih itu bukan aturannya Juna Risa loh kayak gitu masa kita dipisahkan nanti disatukan ketika uji nyali pokoknya nanti kita cari tahu siapa yang bakal menemukan diantara kami sosok itu oke ya sebelumnya jangan lupa apa di subscribe comment and like jangan lupa oke oke Oh iya yang belum kita tahu film Bunker itu udah tayang kan udah tiga hari yang lalu, empat hari yang lalu, jadi bisa ditonton dimanapun, pokoknya di setiap bioskop di kota kalian tuh pasti ada ada, oke nih yang jadi pertanyaan saya adalah diantara kalian bertiga ada yang sensitif ga sih? engga, bohong aku engga sih, ngerasanya, ada sih, aku kayaknya ngerasa-nerasa doang, kayaknya dia deh, kamu ya? dikit, tapi dikit doang cuma ngerasa-nerasa aja oke, itu paling pas, kenapa? karena biasanya kalau ada yang sensitif, itu jadi kayak magnet buat mereka buat dateng gitu dan mungkin pada saat kamu melakukan shooting itu aja, film itu pun, film Mooncare pun kamu udah kayak ada perasaan, eh kok ada yang dateng ya? kok kayak beneran ada ya gitu ya? dikit sih oke, ah sosok ini yang ada di film Mooncare ini? bisa ga sih kita panggil? mungkin sih Nek iya ya? mungkin kalau kalian penggambaran, nah Ratu deh, kamu penggambaran dia itu, sebagai kamu yang mendalami karakternya itu seperti apa? kalau aku melihatnya dia itu, badannya kayak aku ya, karena aku sebelumnya juga pernah dengar ceritanya di Youtube waktu itu, orang-orang juga mendeskripsikannya itu, badannya kayak aku gini, kayak masih anak-anak SMA gitu lah ya terus rambutnya panjang, tapi dia kan pake hijab ya, tapi kadang tuh dia ga pake hijab, dan karena aku taunya juga karena aku tanya juga dia meninggalkan kecelakaan, dan dibully, jadi mungkin sosoknya, ini sosoknya ya, itu mungkin ada luka-luka banyak gitu, dan pasti menyeramkan sih dia dari senyumnya, tatapannya, dan cara jalannya gitu sih karena yang aku dalamin sih itu ya, senyum, tatapan, sama cara jalannya, si sosok ini kalau aku, kalau aku, taunya tuh dia, kayak semi-semi bercadar gitu, jadi kalau misalnya dibuka cadarnya itu hancur mukanya itu yang di Youtube kayak gitu kan? iya, yang aku denger dari SMP kayak gitu ini tuh daerah Jawa ya? iya, Jawa Timur tahun berapa sih kejadiannya kalau belum tau? waduh, ga tau deh tuh, kan mungkin 1919 lah ya kayak urban legend gitu ya iya, urban legend banget sih tapi, A, ponek ga kita? kalau sebenarnya sosoknya sih udah bagus ya, bagus sekali, cuman ketika ada seseorang yang melakukan ritual seperti itu mungkin memang raganya bisa terbangun, tapi sebenarnya di isinya, di dalamnya tuh bukan dia gitu iya, iya kayak gitu iya, yang sebenarnya emang udah udah enak lah karena mungkin dengan background Jusantren, saat kejadian orang jadi lebih banyak mendoakan juga mungkin si sosoknya sendiri emang udah bagus ada sosok lain sebenarnya yang menyerupain iya yang mengambil alih dia gitu ya iya kamu udah bisa ngerasain belum ada yang dateng? aku sakit ya supaya ini ga bohong anget aja sih kayak satu badan semuanya iya 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 Ya, tidak akan tercipta sebuah urban legend kalau tidak ada kejadian apa-apa gitu. Pasti ada kejadian apa-apa. Dan kalau misalkan orang-orang udah mikir kayak di sini, di sekolah tertentu di kota Bandung ada Nancy. Orang kalau lewat sekolah itu pasti mikir, wah Nancy ini Nancy. Siapapun yang ada di situ, blek jadi Nancy gitu. Pun ketika cerita ini dibuat, apalagi menjadi film, itu banyak banget yang jadi menyerupai sosoknya gitu. Dan mungkin nanti kita akan panggil salah satunya. Seperti apa sosok aslinya. Aslinya. Maksudnya kayak yang menyerupai dia. Setannya lah. Oke. Kita geser. Kita geser. Oke. Tenang-tenang. Pusingnya udah berkurang kan? Ini sosok yang sama. Pun kan diwagal. Ngomongin lah tuh. Udah datang kak diut. Habis-habisnya kan lo dipayun deh. Gue lupa asal kok. Paruman. Serap ting. Alitan. Paruman. Sini. Badi amal woy. Badi ngurih. Wah. Lupa nasaran. Woy umu lima. Cana kaya. Nah. Nang. Badi. 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 kita disini manggil-manggil yang disini enggak di ajak ngomong ajak ngomong mau ke sini kok nggak izin saya dulu tiba-tiba manggil-manggil dari luar ada apa-apa juga ngomong sama saya dulu gitu tujuan kalian apa emosi-emosi ya salah saya Oke ya karena kita lupa kita fokus sama ceritanya munker tapi kita lupa kalau kita sudah berada di tempat yang seram malam ini ya di tinggalin aja sama kamera kan bisa dendutan tapi bisa-bisa ya beda ruangan penasaran nanti kita langsung aja ke tim dua kita buka mata batin ya akhirnya kita di tim dua yang sangat berbobot ini ya Friyana kembali Friyana gimana bang tempat ini ini sportnya sebenarnya pas banget nih buat kita berpernah ini rambut 255 dari tadi kayak ada ada sosok yang gini loh gini ke aku ini kenapa ya ya jadi sebenarnya niat kita dari awal pasti sport pertama ya pertama itu kan kita mencoba untuk menghadirkan sosok asli sosok asli ini dan tadi saya coba apa ya muter-muter muter-muter sambil ya sedikit inilah sedikit perkenalan ternyata energinya semakin kuat semakin kuat semakin kuat dan ya udah langsung diri langsung kerasa mungkin diantara temen-temen sudah mulai kerasa juga begitu sensitif nah disini kan kita ada satu wilayah ini yang memang jarang banget didatangi orang sebelum kita ke arah itu ya ke apa sosok tersebut ada yang ngeliat kasih di pojokan perempuan berdiri makanya saya bilang enam tadi teh itu lihat nggak jadi jalan kelihatan pas naik tangga pastikan melihat mata lurus ke depannya bisa ada perempuan berdiri dan posisi pembelakangi kita dianggap tembok seperti itu cuman badannya kayak ada yang mau interaksi nggak sebelum kita ini ya sebelum kita cari tahu sosok yang asli dari yang penasaran dan pengen banget langsung maju ke depan yang penasaran dan pengen banget langsung maju ke depan iya saya pilih aja ya eh jangan-jangan rato aja sih beneran ngomong-ngomong pilih ya Ratu aja ya udah gue deh nah disini nih yang pas nih namanya siapa Ratu Ratu apa Ratu Sofia Sofia mana Sofia aja bintik panggung ya saya Ratu Sofia oh iya oh iya minyaknya ketinggalan lepak tangannya boleh di apa namanya gosok gitu nah terus ada diginiin ke alis ini murah kok nih harganya nggak udah jadi jualan ini udah digosokin lalu dia pakan di dah di oleh singkin aja udah dah sekarang pejamkan matanya pejamkan matanya hai 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 tangannya lurusin ke depan satu aja kalau itu hanya lompat-lompat eh ini yang diminta uang fokus ya kalau tangannya narik satu energi ikutin aja kalau yang mempajuk ini amannya jalannya ikutin arah dia energi itu narik Hai tangan ikutin aja ya bener lho mendekati kalau udah terasa berhenti dia berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan tamu ini satu sosok yang saya nggak tahu menyerupai ini tangannya aku pegel Hai coba kamu tanya tanya kamu nama kamu nama kamu yang nama kamu herlina bukan kalau dia jawab eh gimana maksudnya kalau dia jawab nanti lihat batin dia jawab coba ulang ya nama kamu herlina bukan kalau dia nggak jawab gimana fokus ya ini ada suara dia narik lainnya sekarang bayangin wujudnya tolong udah mau masuk pas terakhir dia kayak mau masuk ke kamu itu kayak ditarik sih tadi beneran ditarik ya tapi sosok yang itu kelihatan nggak dia pakai baju dia pakai kurdung tapi kurdung itu hanya nutupin sama ini jadi ya dia mau jadi nutupin matanya ini cuman hanya kelihatan wajahnya aja hai hai Terima kasih. 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 Kenapa sedih? Kisah saya ini... Terima kasih. 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 dia ingin sampaikan sebenarnya ke kita semua yang ada malam hari ini dan karena ini berangkat dari kisah yang sebenarnya ada di rumah macam itu, Insya Allah malam ini kita sudah berkomunikasi sama sosok aslinya, Insya Allah seperti itu. Jadi kenapa dia nggak bisa lama-lama gitu, ini tuh sayanya kan saya panas kayak yang di depan apa, api aja gitu berdirinya, jadi saya sudah nggak kuat lagi karena fisik saya semakin nunduk ya sebagai nggak kuat, udah itu udah nggak bisa di dalam saya lagi gitu karena fisik saya sudah nggak kuat. Ini yang dari itu ya, masukin aja yaudah kita tepatkan tiga aja kalau satu. Sampar ini, dia buang aja ya, masukin. Biar nggak pelong. Selamat malam. Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu, pengen ikut-ikut sama siapa? Eh jangan atuh kalau ikut mah, ke yang ini mah jangan ya. Ke siapa Soek? Ke siapa ikutnya? Boleh, saya mau pergi. Pergi dari sini? Iya. Kenapa di sini kan enak? Sudah kami semburian di sini. Sebenarnya banyak orang tim ya. Yang berarti kamu tadi lihat yang tadi wangi. Saya kasih ya, tapi pergi ya. Pergi ke rumah. Ya di sini banyak pone saya kasih nih. Repot kalau daripada dia yang ikut ya. Misalnya nanti pulang dari sini, malah kita mimpi yang aneh-aneh. Iya. Ya udah, mending buangnya sekali. Itu kan ibadah ada beberapa jin atau hantu itu yang memang nyari ketika ada manusia datang, dia seneng banget. Dia pengen nempel gitu. Nah, mengenai tadi, kita bahas yang tadi masukin. Saya sempat salah nama tadi. Helena. Nah, kita ngobrol tadi masalah herlina tadi. Teman-teman kan ada yang sudah dibukain sebentar mata batinnya. Ada yang memang sensitif. Ada yang sensitif juga. Tidak kerasa nggak energinya. Langsung kerasa batin nggak? Ke batin nggak langsung. Tiba-tiba langsung sedih gitu nggak? Tadi aku sih cuma berasa waktu, apa sih tadi diajak jalan itu ya? Itu doang sih. Itu dia tuh ternyata yang ngarik. Nah, awalnya kan saya tuh cuma pengen komunikasi sama sosok yang di sana ya? Awalnya, ayo kita ke situ. Kerja saya bukain itu energi di tangannya agar bisa dekat. Ternyata pas nggak jauh muncul bayangan hitam. Terus saya ngeliat, ini kali ya? Di badan saya yang ngasih tau, ini nih. Ini orang ini. Ini sosoknya. Akhirnya, yaudah sekalian. Nah, pas dilihat, saya suruh liat wujudnya, itu kan sudah mulai kelihatan tuh siluet ya? Kalau nggak salah ya? Iya sih. Hitam-hitam gitu kan? Daripada itu pergi, makanya yaudah. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, kami masuk ke saya. Masuk sakit masuk ke saya. Pas masuk, saya pun ngerasanya ya. Ini orang udah dandaran orang lama tuh sebetulnya. Masih pakai pakaian yang memang bukan yang kekinian. Nah, kalau misalnya kita merasa itu asli, itu badan tuh langsung sentuh dengkis hatinya. Makanya ada yang kedengeran, ada yang nangis gelap. Begitu sih. Pindah tempat atau? Lanjut ke tim tiga aja. Kita tim tiga, nah tim tiga nih, apa seru, apa-apa. Let's go. Oke. Sayang. Kenapa ya? Suara terbanyak, suara terbanyak. Atas. 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 Terima kasih telah mengembar. Tidak ada, jadi siapa? Tidak ada, aku Bagaimana Yogi? Gimana Yogi? Dia gak ngambil konten nih Yogi? Yogi lebih besar Untuk Jona Risa, Bangsa, dan Mooncard